Kita ke sorotan lain, sodara, batal bertanding dalam laga Piala Dunia U20. Pelatih Timnas U20 Sinteo menyebut Tim Nasional U20 dibubarkan. Kepastian dibubarkannya susunan Timnas U20 ini disampaikan oleh pelatih Timnas Sinteo di tengah sesi latihan di Stadion Glora Bung Karno pada Sabtu siang tadi. Piala Dunia U20 memang menjadi ajang terakhir bagi Timnas Indonesia U20 karena setelah itu tidak ada lagi agenda untuk kategori usia ini. Namun, ada kemungkinan pemain yang dianggap berpotensi disertakan ke dalam tim yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Sementara itu, Saudara Presiden Jokowi kembali mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bernegosiasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini sebagai antisipasi agar Indonesia tak dapat sanksi berat dari FIFA. Pasca dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ada dua instruksi yang diberikan Jokowi pada Erick, yaitu membuat cetak bidu transformasi sepak bola Indonesia serta bernegosiasi agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi berat dari FIFA. Sanksi ini dinilai dapat menjadi kemunduran bagi sepak bola Indonesia serta berdampak pada industri olahraga. Sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan konsil, agar tidak, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Sampai jumpa di video selanjutnya.